Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di saung crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah Oh dan pasti yang pasti kalian sudah profit konsisten ya karena kemarin bang ada yang nanya profit terus banget kita akan trading bro Iya walaupun sedikit yang penting profit setiap hari Iya 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 Oke sebelum kita bahas detail tentang berita Apakah ada hari ini untuk di saung crypto yang mengenai stokan popori kita semua tentang shiba Inu ada berita terbaru apa tentang shiba Inu ini namun sebelum kita bahas lebih detailnya alangkah lebih baiknya saung crypto menginformasikan bahwasannya saung crypto sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dan 500.000 rupiah berupa pulsa handphone untuk lima orang pemenang sarannya Bagaimana Bang mudah banget cukup kalian tekan tombol subscribe like comment di setiap video song crypto dan kalian bergabung di telegramnya song crypto maka kalian sudah berhak untuk mengikuti ya di po yang kami berikan karena pemenang giveaway kan kami umumkan di channel resmi telegramnya song crypto Oke sebelum kita lihat tentang berita si shiba kita lihat dulu market Bitcoin ya seperti kemarin yang saya bilang tekanan turun masih akan terjadi dan ini terbukti dan terbukti sekali ini ya tidak tanggung-tanggung naiknya tinggi seperti tiang bendera turunnya pun tidak tanggung-tanggung langsung patah sekaligus ya jadi ini memang Bitcoin masih belum keadaan sangat belum stabil ya dan sangat belum stabil sekali ya jadi tetap eh kita pantau terus pergerakan dari si Bitcoin ini karena ini adalah salah satu patahkan kita untuk bisa menganalisa alcoin arahnya kemana karena ya karena Kenapa ya karena memang inilah biang dari segala crypto karansi Oke kita langsung bahas tentang si shiba Inu ada berita terbaru apa ya ya ini dikutip dari YouTube saya menjual semua kecuali shiba dan doge Jeremy Da Vinci ada apa ini yang lain dijual tapi shiba dan doge dia tahan dia hold akan ada sesuatu kejutan kedepannya ya kita juga enggak tahu ya cuman ini orang-orang berduit juga nih kayaknya ya dia hanya menahan shiba dan doge yang lain tidak gitu Jeremy Da Vinci adalah penggemar Bitcoin terkenal dan pengadopsi crypto awal Wow waktu orang di benar orang miliarder juga ya dia mendapatkan mobilitasnya dalam beberapa tahun terakhir ketika video indiannya sehati untuk beli saja Bitcoin senilai satu dolar sembilan tahun yang lalu tiba-tiba muncul kembali dan dengan cepat memperoleh sekitar 4juta tampilan di YouTube Wow keren mantap-mantap Hai sembilan tahun kemudian Jeremy terus secara aktif mendorong crypto dan terutama Bitcoin dalam tweet baru-baru ini meskipun pro Bitcoin Jeremy menyatakan bahwa dia menjual semua kecuali meme coin yang terkenal doge dan shiba mau mantapnya namun jika Jeremy tahu lebih baik tidak bermain-main dengan dua tiker ini dan Twitter dengan dogecoin dan shiba ini memiliki komunitas yang begitu besar sehingga mereka menyebut diri mereka tentara itulah sebabnya dia bergegas menjelaskan bahwa tweetannya hanya lelucon tetapi dia meninggalkan semacam petunjuk yang mengatakan bahwa dia menjual semuanya di persis tetapi agak benar saatnya berlaku dalam beberapa hari terakhir baik doge dan sim telah diperdagangkan dengan sangat datar dan tidak ada berita tentang peningkatan adopsi kedua koin sebagai alat pembayaran atau tentang penerapan meskanisme update lasi yang dapat menyadarkan mereka dan entah bagaimana menghibur koin harganya pada saat yang sama domisi Bitcoin terus tumbuh karena periode the average of akan tertua diperlakukan sebagai emas 2.0 oleh banyak investor atau sebagai apa yang disebut ya dimana seseorang dapat bertahan lebih lama dari badai di pasar keuangan sekali lagi baik doge maupun shiba tidak pernah mengalami siklus beruang yang sebenarnya atau bahkan musim dingin di kripto yang menakutkan jadi mereka sepertinya bukan investasi yang bagus saat ini dan mungkin ada sebaiknya meninjau kembali beberapa video yang mantra lama jeremy umum oke inilah lanjut berita berikutnya ya ini mengenai shibarium ya shibarium ini dikutip dari wetser guru ya wetser guru shibarium shibarium akan dirilis akhir Juni Wow inilah kejutannya bahwasannya shibarium akan dirilis di akhir Juni ini shibarium adalah pengembang token shibarium yang paling ditunggu dalam investor percaya peluncuran mendapat meningkatkan harga shibarium secara berkelanjutan laporan beredar di media sosial yang mungkin dirilis shibarium pada bulan Juni member memberi jalan bagi peluncuran solusi lapisan-lapisan unification yang saat ini sedang mengerjakan shibarium mengumumkan awal tahun ini bahwa pengembang telah mencapai tahap kedua dari viva tesnet namun tesnet publik belum ditayangkan dan unifikasi telah merahasiakan perkembangannya jaringan shibarium shibarium akan dirilis pada Juni 2002 beberapa investor shibarium telah menyarankan shibarium siap untuk dirilis bulan ini seorang pengguna nih pengguna mentweet tebak unification und melakukan peningkatan sistem utama pada tanggal 8 Hai hari Rabu antara 8 Rabu mereka menekankan sistem uji selama 48 jam semua berjalan lancar shibarium merilis Jumat malam diikuti oleh welly find nft ya mencetak asat untuk si bossy atau list holder lalu well dan lalu publik jika ada yang tersisa ya jadi ini sudah di tesnetnya cuman untuk umum belum ya namun sangat kecil mungkin shibarium akan diluncurkan pada akhir Juni 2002 situasi khusus sebelumnya mengungkapkan bahwa dokumentasi bari makan dirilis sekitar bulan Juni dan bukan shibarium secara keseluruhan Hai Anda dapat membaca detail baik Siba Inu dan tim unific return belum mengungkapkan tanggal rilis shibarium tentatifnya tanggal rilis di media sosial kebanyakan spekulatif dan tidak resmi shibarium akan dibangun di atas blockchain ethereum dan memanam biaya gas yang tinggi untuk transaksi laporan menyatakan bahwa solusi lapisan dua yang akan datang akan memiliki biaya gas yang jauh lebih rendah dan juga bisa menjadi nol ini akan meningkatkan volume perdagangan sip dan juga menarik banyak investor baru dan investor pertama kali kedalam lipatannya selain itu laporan mengklaim bahwa hisi bari makan menyertakan sedikit biaya transaksi yang akan digunakan untuk membakar token shiba jika tim menyertakan pengembangan syibarium bisa menjadi pabrik yang benar-benar sip terus-menerus semua ini akan membuat skala harga Siba Inu naik secara berkelanjutan dan bergerak menuju jalur mimpi satu sen mantap ya semoga aja lah ya si shiba ini benar-benar bisa terus berjalan mulus project-projectnya ya kita harapkan itu yang terbaik karena semua inginnya kita yang terbaik oke ini dikutip lagi dari YouTube daya hai 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 Siba Inu akhirnya terdaftar di bursa terbesar ya Eropa ya di bitstam ya istamnya eh pengguna akan dapat memperdagangkan koin main populer terhadap dollar AS dan euro juga platform perdagangan memungkinkan transfer paling cepat Senin ini ya di bitstam ya Hai diri termasuk bursa besar juga di Eropa ya bitstam ini ya bukan pesanan akan tersedia dalam mode terbatas mulai dari hari Selasa batas pesanan penggunaan kemudian akan dicocokkan dalam hari yang sama perdagangan penuh akan dimulai segera setelah tingkat likiditas cukup bitstam yang diluncurkan sejak tahun 2011 telah mengakui Siba Inu sebagai salah satu kisah sukses terbesar pertukaran awalnya yang mengumumkan daftar Siba pada bulan Desember namun kemudian ditunda tanpa batas waktu karena masalah teknis pada pertengahan Desember pertukaran kripto yang bermakas di Luxembourg ini meyakinkan penggemar Siba Inu bahwa mereka tidak berubah pikiran tentang daftar tersebut platform perdagangan kripto top Eropa membutuhkan waktu hampir setengah tahun untuk akhirnya menuju memenuhi janji itu bisa dikenal dengan kebijakan daftar yang relatif konservatif konservatif dan kepatuhan terhadap peraturan yang ketat Agustus lalu mantan CEO bitstam julius will menolak segelasan untuk mendaftarkan memkripto karansi ya jadi sedia sekarang sudah besok berarti sudah melalui diperdagangkan di bitstam tetapi lagi-lagi sayang disayangkan dalam keadaan market yang seperti ini ya jadi yang pasti kenaikan juga enggak akan signifikan yang inilah keadaan market Bitcoin seperti ini saya rasa tidak akan mempunyai juga enggak akan signifikan juga ya beda tetapi paling tidak ini akan ada menjadi peluang kita ya kedepan akan lebih baik ya kalau Bitcoin sudah stabil saya rasa Alcoin pun akan mengikuti Oke kita langsung lihat holdernya per hari ini sudah 1.175.445 pemegang naik 0,009 persen per hari ini ya oke tetap Dior riset kembali apa yang kami sampaikan karena pengenali keuangan di tangan kalian bukan di tangan kami ya disclaimer on and Dior gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam berinvestasi dukung terus saung kripto agar lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita terbaru tentang dunia kripto karansi dengan cara subscribe like komen dan share dan nyalakan lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saung kripto salam cuan salam profit konsisten dan salam saung kripto Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh